Intro Aslah, air minumnya umat Indonesia Saya memiliki seorang paman yang sudah tinggal serumah dengan kami lebih dari 10 tahun Awal-awal tahun kami melihat beliau masih suka sholat, wajib, dan sholat jumat walau jarang Lalu semakin ke sini beliau hanya melaksanakan sholat jumat saja Dan mungkin sudah satu tahun ini kami sudah tidak pernah melihat beliau sholat awapun lagi ustaz Kami sudah pernah menasihatinya dan mengajaknya namun beliau tetap tidak berubah Padahal kurang-kurang kami selalu melakukan sholat dan beliau melihat itu Tetapi sama sekali tidak mempengaruhinya Lalu bagaimana tanggung jawab kami ustaz di akhirat nanti Apakah kami masih memiliki kewajiban yang harus dilakukan kepada beliau Biasa kalulah air ustaz Mohon doanya agar kami bisa istiqomah di jalan ketaatan dan mati dalam keadaan kustul ultima Amin Subhanallah jamaah Kita melihat proses tadi yang disebutkan penanya Dari sholat lima waktu, sholat jumat, kemudian tinggal sholat jumatnya, kemudian tidak sholat sama sekali Itulah dosa Terus bagaimana memperbaiki orang yang seperti itu Buat keluarga yang bertanya tadi jangan pernah putus asa Tetap harus optimis memperbaiki pamat Dengan cara apa? Kadangkala kita tahu jamaah Tepatkan dia tambah ngerti Kita jangan ngomong, eh paman sholat Oh iya Tepatkan dia diikat dengan dosa Kecuali amalan mereka Maka itu perlu dilakukan untuk menggugah hati paman Setelah itu datang ke orang-orang yang susah Ada orang-orang susah tapi tetap sholat Kadangkala kan seperti itu Ada orang yang merasa Ana ini kok kayaknya Apa ya Nggak dikasih rizki sama Allah Nggak pernah senang hidupnya Ada orang-orang yang lebih susah dari paman Dan mereka tetap beribadah kepada Allah SWT Itu semoga memotivasi sang paman Terus apakah keluarga ini tetap akan ditanya oleh Allah SWT Kalau tugas mereka sudah dilaksanakan dengan sempurna Tadi kita bicarakan Kita sebagai khalifah di muka bumi ini Kita membawa misi untuk selalu berbuat kebaikan Menebarkan kebaikan Sampai kapan? Sampai kita mati Kalau sudah maksimal Maka insya Allah selesai Maksimal seperti apa Ustaz? Ya maksimal sampai ajal menyebut kita Selama itu paman ada di rumah kita Dan kita melihat paman tadi melakukan sebuah kemaksiatan Maka kita perlu terus menggugah hatinya Agar dia terbuka kembali untuk sholat Rasul SAW itu mendakwahi pamannya Abu Talib sampai Abu Talib mau mati Mau mati itu didatengin sama Nabi SAW Wahai paman Qul la ilaha illallah Katakan la ilaha illallah Padahal sudah mau mati Maka semoga keluarga tidak bosan Tidak capek Kalau capek capek ya Tapi itu insya Allah akan menjadi Amalan buat mereka Di akhirat nanti Yang memberatkan timbangan mereka Hadawallahu alhamdulillah Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.